Terima kasih telah menonton 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 Jadi saya memilih Pak Kosmos sebagai arsitek Dia seorang arsitek yang bisa diajak kerjasama Pun beliau bisa diajak sharing Jadi ibu cuma bisa menuangkan tapi beliau yang mewujudkannya Bahkan sebelum saya pengen ini loh pengen ini Pak Kosmos itu tahu apa yang diinginkan saya Terima kasih telah menonton 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 dengan berhubungan eksternya antara Indonesia dan Switzerland. Di setiap desainnya dia unik tapi mampu mengejauwantahkan dirinya gitu loh. Jadi tetap ada garisnya kosmas tapi dengan hadir dengan keunikannya masing-masing di setiap proyek. Meskipun tidak berarti dia mengabaikan segala galanya demi bentuk, artinya dia tetap memperhatikan hal-hal yang sangat basic dan mendasar seperti mengenai ventilasi udara, supaya cross ventilation, pencahayaan tetap diperhatikan dengan baik semuanya. Beberapa permainan-permainan ruang yang ada di dalam aspekturnya itu disiasati supaya terjadi hubungan yang lebih informal ya antara ruang yang satu dan ruang yang lain atau ruang bawah dan ruang atas gitu. Dan itu yang dia menikmati sekali permainan-permainan itu. Sehingga rumah yang kecil bisa terasa lebih luas begitu. Di setiap lantai saya merasa ada kenyamanan. Teman-teman saya juga merasa nyaman, merasa indah walaupun dengan tempat yang lahan sempit. Tapi kalau ada acara semua bisa tertampung. Dan dia mampu menciptakan dengan ruangan sempit tapi kesannya luas di mana setiap sudut ruangan itu punya nuansa yang sendiri-sendiri. Tapi tentunya dia tidak tercerai berai tapi tetap merupakan satu kesatuan. Itu yang membuat kita nyaman. Simple tapi tidak membosankan dan selalu terasa baru. Dan dari pertama hari saya harus menemukan. Saya rasa sangat gembira. Dan banyak hal yang telah merasakannya. Banyak hal yang telah merasakannya. Banyak hal yang telah merasakannya seperti ini. Dan setelah menemukan 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 kanan terasa. Jadi kemudian saya merasakannya ketika saya sampai, untuk ini menemukan terlalu yang berlapsam pada tentara terakhir dan setelah. Dan setelah dan setelah menemukan seperti ini. Dan setelah menemukan kita, untuk beratnya terlalu, untuk beratnya terbuka. Aku tidak menyeduk mereka tertarannya. Tapi setelah menemukan, Karya-karyanya indah. Sebagai seorang arsitek, Kosmas tentunya dengan mudah memahami karya seni. Dan dia juga, saya lihat, pintar memanage kehidupan sebagai seorang arsitek dan juga sebagai seorang pencinta seni. Setelah tahu Kosmas seorang pencinta seni, rasanya memang pas dan bertambah simpati. Pada saat di syuting, saya melihat bagaimana dia dengan semangatnya dan juga pendalamannya cukup baik menurut saya, menyampaikan secara lugas. Hal-hal yang memang seharusnya disampaikan untuk kemajuan arsitektur. Kosmas ini betul-betul ingin menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mengenai arsitektur yang mungkin masyarakat ketika itu tidak terpikir. Apalagi bagi-bagi kami, arsitek muda yang baru mulai terjun ke dunia arsitek. Jadi dengan melihat karyanya, dengan banyak diskusi dengan dia, itu bisa memberikan kami banyak referensi. Desainnya sangat berani, jarang ada klien mau dikasih bangunan seperti itu. Dan saya melihat beberapa perkembangan karya-karyanya semakin futuristik juga dan memandang masa depan. Ini adalah satu sumbangan arsitektur modern kontemporer di Indonesia. Nah, kalau saya bicara dengan soal kosmas, dari segi teknis saya sangat yakin mampu. Memang persoalan cuma bagaimana membesarkan nama di kancah internasional. Saya rasa dia akan mampu berbicara di dunia internasional ya. Insya Allah, Insya Allah. Tapi saya yakin ini hanya soal waktu. Satu kata yang bisa saya pakai untuk mendeskripsikan kosmas Gozali. Anak muda yang steel ya. Dia sama sekali, dia adalah artis. Smart. Pasti saya akan pilih kata cerdas. Galak. Pak Kosmas, jenius, kreatif, dan trendy. Cool dan low profile. Selalu ramah dalam menghadapi klien, pun dia religius. Kalau buat saya, perfeksionis. Kosmas muda yang saya maksud ya. Itu sangat manis, sebetulnya. Kalau sekarang lebih maco sih. Terima kasih. Terima kasih.